berdasarkan analisis kondisi iklim wilayah Jawa Timur saat ini berada pada puncak musim penghujan. Memperhatikan kondisi dinamika atmosfer di wilayah Jawa Timur masih cukup signifikan sehingga berpotensi mengakibatkan peningkatan potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Jawa Timur dalam sepekan ke depan jelang tahun baru 2023. Berikut informasi selengkapnya. Monsoon Asia menunjukkan aktivitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir serta adanya seruagan dingin cold surge dengan disertai fenomena chance atau cross equatorial north research atau arus lintas equatorial yang mengindikasikan bahwa adanya airan masa udara dingin dari utara yang masuk ke wilayah Indonesia melintasi ekuator yang dapat berdampak meningkatkan potensi curah hujan dan kecepatan angin di wilayah barat Indonesia termasuk wilayah Jawa Timur. Masih aktifnya lalina dengan intensitas lemah, MGO atau modern julian oscillation, gelombang equatorial rospi, gelombang atmosfer Kelvin, pola konvergensi atau pertemuan masa udara serta kondisi suhu muka laut di perairan Jawa Timur mengakibatkan suplai uap air akan semakin banyak di atmosfer. Kondisi tersebut mempengaruhi pembentukan awan-awan cumulonimbus yang semakin intens. Perlu dipaspadai pada malam tahun baru, diperkirakan beberapa wilayah terpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga gelombang. Sedangkan untuk ketinggian gelombang di beberapa wilayah perairan Jawa Timur sudah masuk kategori tinggi hingga sangat tinggi. Berdasarkan analisa kondisi iklim, wilayah Jawa Timur saat ini berada pada puncak musim penghujan, sehingga peningkatan potensi cuaca ekstrim masih perlu kita waspadai dalam satu pekan ke depan. Hasil analisis dinamika atmosfer skala global dan regional seperti lanina, modern julian oscillation, gelombang equatorial rospi, serta adanya seruakan dingin, pola konvergensi, dan anomali suhu muka laut masih cukup aktif. Kondisi ini berkontribusi terhadap proses pembentukan awan-awan hujan di wilayah Jawa Timur. Perlu diwaspadai pada malam tahun baru, diperkirakan beberapa wilayah di Jawa Timur berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Daerah-daerah peluang hujan pada malam tahun baru dapat dilihat pada rilis resmi yang telah kami sampaikan di website kami. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati dalam periode satu pekan ke depan, terutama pada perayaan pergantian tahun baru terhadap potensi-potensi bencana hidrometeorologi. Masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang dapat ditimbulkan seperti potensi genangan, banjir, banjir bandang, tanah lumsor, hujan es, puting beliung, hingga angin kencang. Dari Surabaya, Tim Liputan ATV melaporkan.